Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Direktik TV, dimanapun Anda berada Kali ini kita akan podcast, kita kedatangan bintang tamu kita Yaitu Asfiah Kosdini Kosdini apa Kasdini? Kosdini? Kosdini Arabnya, Mah Kosdini, biasa dipanggil Asfiah Apa Dini aja? Dini, Dini aja Selamat sore Dini Selamat sore Bang Adri Kita podcast pertama ya, sekian lama pandemi Kita sudah atur jadwal, tidak berhasil-berhasil Nah, Asfiah ini adalah seorang pengikut dari Toriko Khadiriyah Wanaksabandiyah TKN di Surialaya Kita akan tanya-tanya tentang pandangan generasi muda dalam masalah tasawuf dan Toriko Khadiriyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Walaupun sudah berteman lama sama Bang Adri, kalau biasanya kan ngobrol kita mah guyon-guyon aja ya Bang Kali ini ngomong serius Tentang bagaimana kisah saya bertarekat Sebenarnya saya bisa join dalam tarekat khususnya TKN ini Saya mempunyai dua alasan Yang pertama itu alasan praktis Dan yang kedua-duanya alasan idealis Kalau alasan praktisnya, Mah Memang Tradisi keluarga ya Bang Baik itu dari pihak ayah Maupun dari pihak ibu Dari nenek, kakek Ke atas-atas Semuanya itu emang pelaku salik lah Memang sudah tradisinya gitu Mengikuti suatu tarekat Walaupun ke atasnya itu berbeda-beda Dan dari kecil memang orang tua itu sudah membiasakan Anak-anaknya itu ikut-ikut dalam kegiatan-kegiatan tarekat Jadi waktu kecil, setiap malam Jumat, setiap malam Selasa, setiap sebulan sekali Kita itu sudah terbiasa dengan amalia-amalia tarekat tadi gitu Nah, ada pun alasan idealisnya Namanya manusia ya Bang Kita itu kan dalam beragama Gak bisa secara parsial Kita beragama itu harus secara komprehensif semua Kita gak cukup hanya beriman doang Atau sholat doang Tapi dalam beragama kita antara iman, islam, ihsan Itu kan harus berjalan bebarengan Oleh karena itu Mau gak mau menjadi suatu kewajiban Kalau kita beragama ya Ihsan itu juga harus kita jalani Salah satunya dengan melakukan Atau join ke dalam suatu tarekat Ada pun kenapa yang dipilih TKN Ya, karena untuk mempermudah Bagaimanapun kita itu kan dalam Satu keluarga misalnya Misalkan bapaknya partenya ini Anaknya partenya ini Bapaknya tarekatnya ini Otomatis anaknya tarekat ini Itu pertama Kedua Kan kita sering denger nih Orang ngomong Tolabulak ilmi Minal Mahdi Ilalah di Carilah ilmu Katanya dari Buayan sampai Iliang Lahat Tapi kalau penafsiran ayah saya Bukan begitu Tapi carilah ilmu itu Dari orang yang mempunyai petunjuk Ya ini disini guru Mursyid tadi Sampai ke Iliang Lahat Jadinya pencarian guru Mursyid itu Wajib buat semua orang Dan itu harus dicari sampai Akhir hayat Itu pertama Kedua Kita ini siapa sih Songong banget Minta ke Tuhan Tanpa perantara gitu kan Tanpa perantara Nah, oleh karena itu Kita butuh perantara nih Kalau untuk ke Nabi Semua pasti Wasilah kita kan Kanjeng Nabi Cuma jarak kita Ke Kanjeng Nabi itu Terlalu jauh lah Nabi juga gak kenal Siapa lu Siapa lu gitu kan Nah, untuk itu Kita butuh Silsilah tangga tadi Biar kita dikenal Kanjeng Nabi lah Kayak misalnya Kita mau ketemu presiden nih Kalau kita ujuk-ujuk datang Pasti Pak presiden siapa kamu Tapi kalau kita bisa Melewat menterinya Atau lewat siapa Kan lebih mudah dikenal Jadi kita itu nebeng lah istilahnya Kanjeng Nabi juga pernah bilang kan Siapapun yang semajelis denganku Atau semajelis dengan ulama Dan para habib Dan para penurusku itu Sejati-nya dia sedang bersama denganku Kita tuh lagi nyari Syafaat ini melalui para ulama Tadi bang Kalau saya sih gitu Kalau Kayak Safrullah bilangnya gini Kita itu untuk minta Doa kita tuh belum tentu Ijabah gitu bang Kita tuh terlalu kotor Untuk meminta kepada Tuhan Nah, biar Madi Biar manjur Doa kita itu Harus melewati Orang-orang yang dicintainya Ya ini para ulama Di sini perannya Guru Mursyid Gak hanya untuk itu sih Kalau untuk dalam Relata kehidupan Peran Guru Mursyid ini Sangat penting Kan ada tuh Filosof besar zaman Yunani Sokratis bilang Pada intinya Semua manusia itu Punya potensi dalam diri Untuk menyelesaikan Semua masalah hidup Tapi kan Gak semua manusia itu Mampu menggali potensi itu Makanya dibutuhkan Orang lain Ya Salah satunya Mursyid Mursyid itu Tidak hanya guru Tapi juga bisa Bisa menjadi psikolog Bisa jadi terapis Bisa jadi apalah Multifungsi gitu bang Itu sih Kalau untuk saya Peran Guru Mursyid Kebutuhan kita Dalam bertarekat Lalu ketika Bertarekat ini Apa Amalan-amalan Yang biasanya Kalau di PKN ini Di Surialaya itu Yang maksudnya Wajib dilaksanakan Karena berarti kan Ada suatu Aturan-aturan Atau hal-hal yang Wajib dijalani gitu Ya Ketika kita Ngambil Takin bayat Saat itu juga Sebenarnya itu Kita udah diminta Untuk bersungguh-sungguh Menjalankan Amaliah Atau amalan Nah kan ada yang Ada yang wajib Maksudnya itu Harus Dilaksanakan Ada juga Yang perorangan Kalau yang wajib Ini ada yang harian Ada yang bulanan Yaitunya gini bang Amaliah itu kan Satu tarekat Sama tarekat Lainnya itu beda-beda Kalau kita punya lab Laboratorium Setiap penemu obat itu Pasti punya formulasi obat Masing-masing gitu Kan ini obat ini Ini obat ini Mursyid juga gitu Ada mursyid ini Sama mursyid ini Beda-beda Karena dalam Laku tarekat beliau Beliau-beliau itu Punya lab Yang mana amalan ini Dicocokin sama amalan ini Oh jadi satu kesatuan Kalau menurut ayah saya gitu Nah Kalau dalam TKN sendiri Kita tuh punya panduan Untuk harian itu Ada dikerja Harian itu pun ada Tuntunannya Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Ada yang diberikan Secara umum Dan ada yang diberikan Secara khusus Kalau yang umum ya semuanya Kalau secara khusus ya Antara individu Ketika diminta Atau emang-emang Diberikan secara khusus Coba dijelaskan 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 Tentang Ya gimana Zikir jahar Dan zikir Apa ini Kofi ya Kofi Nah coba dijelaskan itu Apa perbedaannya Seperti apa gitu Zikir Ya kan Yang menjadi Ciri khas TKN Namanya aja TKN Kodiriah Naksabandiyah Otomatis Itu perpaduan Datarekat bang Tarekat Kodiriah Yang dari Syambut Kodir Naksabandi Syekh Naksabandi Kalau Kodiriah itu Lebih kejahar Kalau Naksabandi Lebih ke Kofinya Ya dalam hati tadi Tidak boleh terdengar Bahkan syetan sekalipun Tidak boleh Tidak boleh mendengar Tidak bisa mendengar Karena itu kan memang Dalam hati Nah untuk itu Kenapa dalam Proses Talkin zikirnya itu Tidak boleh Ada orang lain masuk Karena Pengucapan Lafal Ismuzad Itu tidak boleh Kita ucapkan langsung Kalian dalam hati Hanya Mursyid Yang boleh mengucap Ketika proses Gitu bang Kalau kita manggil Ibu kita dengan nama Kan gak sopan Tapi kalau dalam hati Nama Tuhan Juga gitu bang Jadi kalau kita manggil Nama Tuhan Pakai Yang Ismuzad itu Sebenarnya Kata ayah saya itu Tidak sopan Makanya itu hanya boleh Dilakukan dalam hati Gitu Itu untuk dikir kofi itu Setiap hembusan nafas Misalkan Satu detik Kamu bernapas Mengeluarkan nafas Selama Eh satu menit Itu 60 kali Atau 30 kali Gitu ya Selama itu juga Dikir kofi Kamu lakukan Kalaupun dikir jahari itu Minimal 165 kali Setiap sholatnya Lebih banyak Lebih bagus Ada pun Kalau kamu gak bisa Melakukannya Kamu misalkan Dorurot Gitu Bisa tiga Tapi wajib ikodok Kenapa harus 165 165 ini Kalau satu itu kan Lambangnya Tauhid 6 itu rukun iman Ya Kalau 5 itu rukun islam Istilahnya Kalau kita nyelem itu Baru 1 meter itu Belum dapat apa-apalah 2 meter 10 meter Makin dalam Kita nyelem Makin banyak Kita dapat umum tiaranya tadi Berarti memang harus 165 Minimal Kalau tidak bisa Dorurot boleh Tapi wajib dikodok Berarti Ada bisa sampai ribuan Puluhan ribu Bisa Iya Kadang memang ada Orang-orang khusus Yang memang itu Lebih-lebih Kadang juga Kalau sholat subuh Di surya lain itu Bisa sampai 5 ribu Kadang 500 5 ribu Tergantung Siapa imamnya Tapi minimal 165 Lebih banyak Lebih baik Oh minimal Berarti Kita setiap sholat 5 waktu Setiap sholat 5 waktu Dengan patah Cara yang benar Ya bang Sholat sunat Sholat-sholat sunat Kalau untuk Sholat-sholat sunat Ada panduannya juga Dari bangun tidur Jam 2 malam Sampai tidur lagi Itu Tidak ada Klasifikasi Zikir tertentu Tapi ada doa-doanya Kayak kalau kita Sholat duha Kifaratul bauli Kayak sholat-sholat Nuril anwarnya Ada Ada sholat-sholat khususnya Kalau tiap-tiap sholat sunat Sholat hajat Dan lainnya Din Itu kan banyak tuh Di youtube-youtube ya Orang yang zikir Jahar itu ya Yang lain-lain Allah Itu sampai Dia lompat-lompat Sampai Apa Itu Itu kenapa itu Apakah itu Sudara lain seperti itu juga Atau Tarekat itu saja Seperti itu Kalau untuk Tata cara berfikir ya Saya gak tau Yang lompat-lompat itu Tarekat apa Tapi kan Setiap tarekat itu Mempunyai ciri khas Masing-masing dalam berfikir Misalkan Tarekat rumit Berputar Gitu ya bang Tarekat Kodiriyah TQN dan TQN itu kan Ada gerakannya La ilaha illallah Gitu ya Tujuh latifah itu Sebenarnya Gerakan-gerakan itu Mempunyai filosofi Masing-masing Mengapa kok gini Ini membuang Misalkan ini menutup Menutup Diri dari Gangguan setan kanan Atas bawah kiri Gitu kan Nah Tadi pertanyaannya Apa sampai lupa Kenapa Ada yang gitu Ya Sampai joget-joget Sampai joget-joget Banyak juga Dalam TQN Yang misalkan Di luar Di luar kebiasaan Ada yang sampai Mencelat Gitu bang Ya Tapi yang sepengalaman saya Ada ketika Tarkin zikir Dia itu sampai mencelat Ternyata itu Ada yang kepanasan Misalnya dia punya ilmu-ilmu Terdahulunya Yang tidak ingin Dibersihkan Menolak Batinnya Jadi gitu Jadi kayak ada penolakan Dalam diri Gitu Yang kedua Ada yang memang Orang itu stres Dan yang ketiga Mengapa Model dikiran Yang Selain itu Yang ketiga Cara kita mencintai Itu kan beda-beda Bang ya Kalau tarekat TQN Cara berdikirnya Kayak gini Sadiliah begini Ada yang Pawa Mayit-mayitan Begini Gitu Ya kayak kita aja Kalau mencintai Pasangan Atau mencintai Cem-ceman Gitu kan Pasti beda-beda Ada yang dengan Cara Kontaknya itu Dengan Lebih nyaman Chatting Ada yang Lebih nyaman Ketemuan Ada yang lebih senang Surat-suratan Ada yang lebih senang Ngirimin lagu Buat puisi Gitu aja bang Bagaimana Kebijakan Mursyidnya lah Nah terus Kalau masalah Ini nih Tadi kita ada Disebut Jinnya kepanasan Berarti memang Ada beberapa kasus Orang-orang yang punya Kanuragan itu Kalau ikut Bayat Zikir itu Memang muncul reaksi-reaksi Seperti itu ya Tergantung Ada yang Ada yang Nampak reaksinya Ada yang Nggak juga Sejatinya Ayah saya itu Dulu juga Menolak TKN Kan beliau Asli jombang Sama Kakaknya Disuruh ikut Tapi menolak Apaan sih Kok katanya Yai bersih Tapi kok dia Nyediain Grobak Gitu bang Setiap orang yang Soan itu Ngasih duit Dalam padangan Ayah saya Orang Tarekat itu Matre lah Nyari dana Dari umat Sampai suatu saat Di Kalimantan Jadi dia itu Yang dia Tekuni itu Islam sejati Gimana Kanuragan tadi bang Bisa nyebrang kapuas Tanpa bantuan Gitu kan Nah Jadi Ketika ayah saya Di Kalimantan Talkin Yang ngambil Ceki N. Surela Menelalui Wakil Talkin yang Disana Nggak ada reaksi Cuma Ya Ada pergolakan Batin Tentu Tapi ketika Kita ngamalin Perlahan-lahan Kayak kodam-kodam Gitu Keluar Dan Itu pun Kalau kita Bersungguh-sungguh Pengen mengeluarkan Itu ya Mengeluarkan Itu Otomatik Kalau kita Bersungguh-sungguh Kalau enggak ya Ya tetap aja Jadi kalau Untuk bertarekat itu Kita tidak bisa Mencampur-campur Amalia Amalia Dari guru-guru Yang beragam-beragam Bang Karena kan Kalau dalam Tarekat Kodamnya ya Wirit itu sendiri Wirit yang kita Bacakan itu Akan menjadi Kodam kita Berarti ketika Sudah baik Art itu Sudah tidak boleh Ikut-ikut Torikoh lain Atau tidak boleh Mengamalkan Amalia lain Atau bagaimana Kalau secara adab Tidak boleh Kalau secara adab Di Anwarul Qudsiyah itu Ketika kita Berguru pada Satu guru Kita tidak boleh Berguru kepada guru Lainnya Dalam Syed Abdul Qadir Dalam Manqobah beliau Juga dijelaskan Ketika Satu orang Seorang murid Ingin Berpindah guru Tarekat Misalnya Itu harus izin dulu Kepada guru Sebelumnya Masa kita Tidak punya adab Si bang Main pindah-pindah Aja Gitu kan Ya kayak kita Aja misalkan Sekolah Di satu sekolah Kita udah buat MOU nih Udah buat Tandatangan Udah buat kontrak Main pindah-pindah Aja pasti kan Buat Tidak ridho guru Sebelumnya Kita tuh kan Nyari ridho guru Buat apa kok Seolah-olah kita tuh Mengolok-olok guru Kalau gitu pada akhirnya Kayak kasus kakek saya Kakek saya yang dari Pihak ibu itu Sebelumnya Naksya Bandi Beliau Nah karena dia ingin Join ke TQN Biar satu Amalia Ketika di rumah Beliau pulang tuh Dari Kalimantan Ke Belora Meminta izin Mursid sebelumnya Untuk join ke TQN-nya Abah Anom Beliau justru seneng Dengan sangat Besar hati Mursid sebelumnya itu Meridhoi Untuk ngambil Tarekat dari Abah Anom Cara ada tidak boleh Walaupun misalnya Sama-sama TQN Misalnya dia ngambil TQN yang ada di Di Peranggian atau Joso ya Mursidnya beda Bukan Abah Anom Walaupun dia pindah Ke TQN juga Itu tetap izin ya Bahkan Secara ada Pertama Kalau kita pengen Pindah guru Kita harus izin Kedua Ada namanya Talkin Tabaruk Ini juga Saya baru Saya baru dengarnya Ketika saya Ikut ayah saya Wawancara ke Yayi Hanif Muslih Mursid TQN Meranggen Jadi beliau ini Mursid Tapi ketika beliau Masih menjadi Khalifah Beliau ini pernah Ke Suryalaya Ikut talkin ke Abah Anom Tapi talkin disini Bukan berpindah Mursid Tapi hanya Mengambil Tabaruk Kepada Abah Anom Guru Guru Mursid dia Tetap Tetap Yayi Musdabdur Rahman Oh Gurunya tetap Walaupun Cuma dia Tabaruk Saja Mengambil Tabaruk Saja Mengarap Barokah Kalau di Suryalaya Ini Bagaimana itu Misalnya kan ada Istilah Wakil Talkin Jadi pengenatan Wakil Talkin ini Diukuran dari apa Apakah dari Kesolehannya Atau dari Keterkenalannya Atau dari mana Atau keilmuannya Bagaimana Kalau itu saya kurang tahu Karena itu kasarnya Hak Hak Preogratif Guru ya Karena kalau melihat Dari Wakil Talkin yang ada Dan yang sudah meninggal Itu tuh Backgroundnya macem-macem ya Ada yang Tentara Ada yang Memang Guru sekolah Ada yang Dosen Ada yang PNS Latar belakangnya Beda-beda Ada yang Yai Memang yang punya Pesantren Saya kurang tahu Itu bang Cuma disini Hakil Talkin Berbeda sama Halifah ya Kalau di Kalau di tradisi Tekian lainnya Itu ada namanya Halifah Ada Halifah Kubro Ada Halifah Subro Kalau Halifah Subro Itu umumnya Itu hanya memimpin Amalia-amalia Sedangkan Halifah Kubro itu Kayak di Merangan itu Bisa menalkin Bisa menjadi Mursyid Dan ketika Mursyid Guru dia Mursyid sebelumnya Itu meninggal Dia sotara Otomatis menjadi Mursyid selanjutnya Tapi kalau dalam Tradisi Tekian Beda yang Ada hanya Wakil Talkin Dan Wakil Talkin Itu bukan Pengganti Mursyid Kalau di Suryalaya Sepengetahuan saya Karena dalam Tradisi Tekian Itu kan baru Dari Syekh Ahmad Khotib Sambas Baru tiga generasi Aku dari Suryalaya Dari Syekh Ahmad Khotib Syekh Tolhah Abah Sepuh Abah Anom Jadi kita gak bisa Saya belum mampu Melihat Gimana Cuma dalam tradisinya Hanya ada Istilah Wakil Talkin aja Nah itu tadi kan Dari ini ya Masalah Zikir Jahat Sama Zikir Kopi Sudah dijelaskan Nah ini ada tadi Disebut dengan Zikir yang Bulanan Mingguan atau Bulanan tadi Mingguan Hataman Hataman Wirid Nah itu Hataman itu Bagaimana itu Amaliyahnya itu Kalau Hataman Sebenarnya Semuanya itu kan Berpusat dari Amaliyah yang dibuat Syekh Ahmad Khotib Sambas ya Cuma Tata caranya Mungkin ada yang Berbeda-beda Antara Tekan Suryalaya Meranggen Sama Rejoso Maupun Cukir Kalau di Suryalaya Bilangnya Kataman Kalau di Meranggen Bilangnya Tawajuhan Kalau di Cukir juga Tawajuhan Dan Rejoso Tawajuhan Kubro itu Yang membaca Wirid Secara total Bang Itu kalau di Meranggen ya Kalau untuk Di Mana Rejoso Itu Senenan Kamisan Bilangnya Kalau di Suryalaya Hari Senin Dilaksanakannya Hari Senin Hari Kamis Ba'da Asar Dan setiap Ba'da solat Isha Itu-itu Bacaan Wirid Dari Tawasul Lengkap Komponen Solawat Semuanya Sampai Ya Latif Itu Untuk Mingguan Tapi Kadang juga Untuk beberapa Orang Yang bersungguh-sungguh Itu dibaca Lengkap Sesuai panduan Di Ukudul Juman Misalkan Ya Latif Sampai 16.000 Itu bisa semalam Suntuk Ya suluk 16.641 kali itu Nah itu Untuk zaman Abah Anum dulu Menurut cerita orang-orang Itu Abah Kalau dulu Abah Sepu itu Melaksanainnya Di masjid Sendirian Ya semalaman Gak keluar Keluar itu Kalau ada hajat Kayaknya Udu Batal Atau apa Zaman Abah Anum Itu hanya di madrasah Aja Untuk orang-orang Tapi sekarang Udah dilakuin Hampir semua Ikhwan lah Berjamaah 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 Boleh Masing-masing Boleh Oh tapi itu Kalau misalnya Berjamaah Itu kan Banyak sekali Ya Latif Apa ada Korting-korting Misalnya Jadi misalnya 100 saja Ya itu tergantung Semangnya Jadi ada hataman Kadang Banyaknya hataman Buan Itu gak Lengkap Cuma ada Pembagiannya Misalkan dibaca berapa Tapi kalau hataman Itu secara Tuntas Yang semalam Sumpuh tadi Harus Total Itu bisa sampai Ini dong Sampai subuh Dua jam Dua jam Tiga jam Lebih Untuk pemula Biasanya Dulu saya Waktu kecil Sampai melean Sampai jam Dua malam Tapi kalau Sudah terbiasa Orang itu bisa Tiga jam Dua jam Gitu Bang Tapi kalau Untuk saya pribadi Karena sulit Untuk melakukan Hataman Sampai 16 ribu Kali itu Jadi Kata ayah Daripada Tidak pernah Sama sekali Dibagi aja Jadi seminggu sekali Jadi tiap hari Tetap hataman Cuma dibagi Tujuh Jadi 16 ribu Seharinya Cuma 2400 Relatifnya Jadi dalam seminggu Kamu tetap melakukan Hataman Walaupun dicicil Tapi kalau Kayak Abah Sepu Terus Apa namanya Abah Hanom Itu full ya Ya full Mereka bahkan Tiap hari Buat melean Mungkin ya Bang Ya jangankan mereka lah Murid-murid Beliau saja Ada yang bisa Hataman Tiap hari Satu kali Dudukan Itu udah banyak Oh sudah banyak ya Iya Ya kalau Murid abal-abal Kayak saya Masih seminggu sekali Nah terus masalah ini Masalah apa Tentang Abah Hanom ini ya Bagaimana Pengangkatan beliau Sebagai musik itu Kan awalnya kan Surialaya ini kan Abah Sepuh ya Abah Sepuh Seh Mubarak ya Iya Saya pernah dijarah Kayak yang Seh Tolha Seh Tolha ini Gurunya ini Gurunya Abah Sepuh Abah Sepuh Nah ini kan Abah Sepuhnya Abah Hanom ini kan Ayah dan anak Nah itu apakah Memang keturunan begitu Warisannya atau bagaimana Jadi kalau dulu kan Seh Tolha itu kan Mengangkat Sebenarnya Kisahnya Menurut kisahnya itu Mengangkat anak beliau Seh Tolha itu Tapi ternyata Anak beliau itu Memilih untuk berjuang Jadi beliau Takut untuk tidak maksimal Dalam Berdakwah Dalam menyebarkan TKN Akhirnya Diterusmi Diterusmi itu Seh Tolha Memberikan Hirkoh Kemersitannya Kepada Abah Sepuh Dengan keriduannya Untuk melancarkan TKN Kalau itu posisinya Bukan anak ya Bukan anak ya Bukan Bukan Itu yang dari Seh Tolha ke Abah Sepuh Nah dari Abah Sepuh Ke Abah Hanom ini Ada pelimpahan Hirkoh Kemersitannya Dalam bentuk surat Oh ada Oh ada surat Iya Saya gak berani Ngomongin Takut meninggal Iya makanya Ada wasiat Iya wasiat Dan itu pun Ada renggang waktu Dari zaman Abah Sepuh Meninggal ke Abah Hanom Itu ada Jadi surat itu Tidak langsung Dikeluarkan oleh Abah Hanom Enggak Walaupun ada Jadi ada Masa Diumpetin ya Diumpetin sama Abah Hanom Iya karena belum waktunya Makanya saya gak berani Ngomongin ini Karena belum waktunya Nanti saya yang diambil Peranan Kemersitan itu Bagaimana Din Masalah kemersitan itu Dalam hal Torikoh itu Jadi maksudnya Peran mersit itu Dalam hal Spiritual Kerohanian Dari seorang Salik itu Ya tentu Ada Ada Perannya lah Bang Bagaimanapun Namanya Torikoh itu Harus ada rukunnya Kalau kita tuh namanya negara Itu harus punya wilayah Harus punya pemimpin kan Dan Torikoh juga sama Kita harus punya amalia Harus punya amalia Harus punya guru mursit itu sendiri Dan harus punya murid Nah disitu guru adalah Toko sentranya Pelaku utamanya Ya tentu Kita Ngamalin-ngamalin gitu aja Gak ada pembimbing Bisa nyasar Bang Karena kan bagaimanapun Kita itu kan sebenarnya Kalau istilah ayah saya Kita tuh semua itu Berasal dari surga Kita berasal dari surga Terus bagaimana caranya nih Kita bisa kembali Ke surga lagi Gak usah nyasar Atau mampir dulu Ke neraka Kita butuh tuh Bantuan guru mursit tadi Karena karena kita Turun ke bumi Kita tuh kan dibutakan lagi Oleh hal-hal duniawi Syabro Qadir sendiri kan Punya tuh Daftar nama murid-muridnya Nah kita kan Sedang berusaha Bagaimana caranya Kita menjadi Salah satu orang Yang ada dalam List daftar itu Gitu aja Untuk Sebenarnya Ada yang bilang wajib Ada yang bilang gak wajib Bertarekat ya itu Masing-masing Kan itu pilihan Namanya kan Bang Walaupun pada akhirnya Semua orang pada akhirnya Akan masuk surga Cuma kan kita Mempunyai ikhtiar Masing-masing Untuk menuju itu Terima kasih telah menonton